Kalo di sini khasnya itu, dimakan kasus pake kayak lontong Ini sebenernya bukan lontong ya? Kayak ini lontong Udah dibilang, gua dangdok orang Jerman, orang Arab, udah bagus tuh Padahal apa yang gua bilang tadi, bini saya tuh kakenya dari Jerman Jadi abang ga mau pegang kamera ini lagi? Nah, hari ini kita mau honeymoon bertiga Ini tuh goyang lagi, abang jadi pipisa, aku sambil pegangan minum, kelari keluar gini, abang Tapi keluar dimana dibawa belum bayar Dia mau manggil Daddy, Papa Ini Papa ga bertanggung jawab Oke, hari ini kita mau check out dari hotel Eh, ada siapa ini? Kalo ini kan yang semalem, Putri Duyung, ini sih bukan boleh-boleh Tidak, ada siapa yang penuh Halo Gimana Yul? Aku suapin lah Yul Suapin Buca Suapin Buca Dia yang minta kan gue Itu Buca tuh Aku amunca dong Cepat Cepat Ayo, ayo, ayo Kok belum pulang? Tampang-tampangnya Nanti ada di vlog aku ya Rame ternyata Subscribe, komen Pokoknya kalo nyari I.O di Makassar, apa? Di Midland Kamu kok merapi ini? Oh iya Jadi biar nih, nanti ketemu rumah Pa'elong Iya Itu kan, abis di Rame Kaelong sebentar baru kita tuh Oh, abis di Rame Kaelong sebentar doang Kita tuh, Nyeam Sulawesi Jadi kita bagi tugas Nah, ada Nyeam Sulawesi, aku ke Cahaya, ke Balik Balik Sekarang Hiro mau ngajak aku kemana? Oh, ke Baso Nyuknyang Nyuknyang sama Baso tuh kalo disini bilangnya Baso aja, apa Nyuknyang aja? Bakso Jadi, yang terkenal di Makassar itu adalah si Nyuknyang ini Baso, Baso Ati Raja ini Dan nanti kita coba liat ya makannya kayak gimana Karena tadi aku bilang aku mau makan ayam, aku mau makan Baso Jadi dua-duanya harus aku makan Sekarang kita mau ke Baso dulu sebentar Kalian aku makan sambil nunggu di packing Terus nanti kita makan siangnya di Namanya, terkenalnya disini Ayam Goreng Sulawesi Sebenernya dia ayam kampung ya? Iya Ayam kampung Ayam kampung Tapi enak banget Dulu tuh, jaman dulu waktu aku masukin ke sini Itu ga boleh dibawa pulang Iya Jadi kalo pesen, misalnya kita makan berlima Pesennya tuh misalnya 6-7 porsi Karena niatnya sisanya mau dibawa pulang tuh boleh Tapi kalo dari awal langsung dibugus tuh ga boleh Jadi nanti membawain buat kid Membawain buat mama Nanti kita liat ya Pergi dua koper, mulai nya berapa koper Berapa tantengan Ini udah mulai Akhirnya bagasi Kalau beli kita mau makan Baso dulu Kita mau pesen Baso dulu Biasa tuas banget Tentu Tuas banget Tadi aku bilang aku lagi makan Baso Gila, kamu makan mulu dari semalam ya Setelah pingginya Nih kalo di sini khasnya itu Makan Baso pake kayak lontong Tapi akhirnya bukan lontong ya? Kayak ini lontong Tapi namanya bura Tapi bedanya kalo di lontong ga ada rasanya ini Ini rasanya, ada rasanya gurih Ini kalo di sini tuh Sambal kecap Sambal kecap Parah guys Mau pesen buat dibungkus? Ini besarnya tiga Tiga Kecilnya satu Tujuh Dipek, terima kasih banyak Oke, udah pesan Pesannya 3 besar, 7 kecil Setelah dari tadi nyugnya Sekarang kita pindah tempat bukan ke tempat wahana hiburan atau apa Tapi melainkan ke tempat makan lagi Sekarang di ayam goreng Sulawesi yang ada di Jalan Patimura Tadi aku pesan minumnya udah dua kan Udah este manis sama Markisa Di sini tiba-tiba mau pesan makan Tapi karena nunggu yang lain pada dateng Akhirnya aku pesan minum lagi Ups, kata mereka kayak ontak ya Baru minum-minum lagi dan sekarang selain minuman Kita juga memberikan penggorokan kita Alah, ini namanya otak-otak khas dari... Bukan, dia sebenernya hampir sama kalau di Jakarta Itu otak-otak juga yang dibungkus daun pisang Bukan daun pisang, ini daun pisang Ini daun pisang, bukan? Iya, daun pisang Otak-otaknya Makassar tuh beda, sambilnya ngeliatin Sambilnya, warnanya Nah Emang apa bedanya sambil ini dua? Iya Sambil mentah Ada sambil mentah yang warna merah Mohon maaf, aku nggak bakat jadi vlogger Vlogger makanan Aku pesan lagi Markisa Kita pesan lagi Markisa Ini namanya Markisa Enak-enak tadi apa yang ini ya? Sama Sama nih Di Makassar itu makanan nggak ada yang nggak enak Dari ayam, bakso, daging, ikan Oke teman-teman, semuanya kita ada di AGS Agak gimana sih, Jin? Yang benar adalah ayam goreng Sulawesi Ayam gantung Serigala Ayam gantung Serigala Eh, aku gantung Serigala ya, oke Ada Ijul Ada Ijul Ada Panturca Mana Panca Ini ada Dewi Dewi tuh kalo kita ngeliat fokus Dewi punya hashtag Apa tuh? DCP Apa itu? Dewi cari Papa Cari Papa di luar Pak Dewi Iya DCP Jadi, buat teman-teman yang nonton channel ini Ya, buat yang Yang Papa-Papa muda Yang luar biasa Perdo Misli di Sulawesi Selatan Indonesia Timur lah pokoknya Saya yakin sih nggak jauh-jauh ini Yang mau cari pasangan hidup Ini pasangannya udah ada bonusnya Iya Jadi kalo menikah sama teman saya ini Namanya Dewi Itu ibaratnya Ibarat kita makan McD Kita ambil paket combo Terus ya dapet hadiah ini Hadiah mainan Dan dia PNS 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 Apa? BUMD BUMD Oh BUMD Ya, jadi ya kurang lebih ya cukup lah Untuk menghidupi para lelaki Cukup bukan para lelaki Cukup menghidupi buat papa-papa muda Boleh lah Pertelpon di bawah ini Pake hashtag DewiCariPapa Tidak mau Dan aku kan baru makan, Mbak Setelah sekarang akan suruh makan ayam lagi, guys Antara penyanyang Tapi kayaknya kalo nggak makan ini adalah bahaya Karena ini adalah salah satu makanan sukan aku Jadi pokoknya kita mau makan di ayam Sulawesi Jadi kalo temen-temen yang datang ke Makassar wajib Jadi kita tetap bayar sih makan di sini ya, nggak endorse Jadi waktu gua ngomong ayam Sulawesi Jadi ya mau anak pengertiannya yang punya restoran Nah jadi ini salah satu makanan favorit kita Ayam warna Sulawesi ayam itu khas kali rasanya Nah oke, aku mau kasih tau nih Ini dia sambalnya, oke Dan sambalnya ini dipakein si jeruk pupis ini Oke makannya Hmm, enak sekali Oke selesai makan ayam goreng Sulawesi Sekarang mau mampir ke, kalo ke daerah itu kan ada khasnya Duh diliatin orang lagi Ada khas kayak toko oleh-oleh Jadi sekarang kita mau ke toko oleh-oleh buat beli Beli apa sih sebenernya di sini? Beli oleh-oleh di sini dulu Oh beli oleh-oleh Kenapa? Bingung? Jadi sekarang kita coba packing oleh-oleh Jadi kita ada beli makanan untuk lain Terus kita dioleh-oleh secukupnya di sini Terus digabungin di packing jadi satu Supaya tidak repot Nggak mau kamu aja Tuh kan, dia emang besok-besok vlog ini namanya Tasya Nurmedina aja lah Enggak, bukan di situ Wah ini jalan apa ini? Satu kesini, satu kesini Ini pusat emas mbak Ini hanya ada di Makassar, terjadi di dunia Pusat emas Jadi keluar dari Makassar pulang Pergi bawa 2 koper Pulang bawa 2 koper Plus 3 kardus Bingung gue bawanya gimana Hehehehehe Gaget juga Pergi cuma bawa 2 koper Pulangnya 2 koper plus 3 dus Tuhan Oke kita mau turun mau minum kopi Karena kayak kopi di ujung Ini khasnya Makassar katanya Kita mau coba kopi khasnya Makassar Mari kita coba minum kopi ini, oke? Tadi aku lagi pesen kopi apa ya tadi Tapi katanya disini khasnya semisur ya Ginta, Robuta sama Arita Ini apa khasnya? Kopi ujung Esputar Esputar Kita coba dulu Wakumin Ini pake miril ya? Aku pegangin Iya Kita coba esputar Ada nangkanya Hmmmm Hmmmm Ada tapenya Hmmmm Gimana, Mbak? Coba masukin mulut dulu Hmmmm 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 Uh, ini dia Lagi mie itu bukan cuma gimana Ini dulu, Bu Hehehe Enak Enak Dan ternyata yang jualan tak kenal Gue ga tahu dia terkenal apa dia sok kenal Tapi diba-diba main keplok-plek aja Hahaha Gak pake jengkol gak jacket Coba kasih dong Kasih dong Kasih dong Kasih 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 Iya Berdua Berdua Endor Pak, tadi kopinya saya bayarnya endorse saya juga ya Hahaha Endorse anaknya deh Di depan, di depan tempat kan Iya Oh, di tempat, oh iya Senyum dong, Bang Adeku ini Sangat terkenal Sangat terkenal Sangat terkenal di Gila Sobobu ini Coba mie ini Ada banyak variannya, Tok Oke Minya seri toppingnya Ada pake jengkol ya Ada jengkol Ada jengkol Hehehe Dapetnya, enggak ada Ada durian Banyak Banyak ya Oke, Bang Coba dulu Hmmmm Mantep Masya Allah Lihat sekali bosku Sukses Ali kumis Yang kumisnya baru dicukur Oh iya Bang Ali mana kumisnya Cukur Oh cukur dulu Oke Makasih ya Makasih Bang Ini long black Mana? Coba lihat Jadi minumnya itu sebenarnya Minumnya sugar Yes Sobobisi Ya Actually And my wife From Jakarta Jakarta Yes Okay And this? My family in here Your family here? Yes You go to Jakarta Yes 8pm 8pm Where do you live here? I don't live here I'm a tourist here Tourist? Wow From? Germany Germany Oh yes Bang This very good coffee here Yeah Super coffee Very good Famous coffee in Makassar Aha Yes Yes Tuh Gue rekomendasiin You like it the coffee? Super 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 Oh suka, dia suka Super You're here on holiday, 1, 2, you I'm still working last night Working Yes, working last night Dari ngomong bahasa Inggris deh, gue dengerin loh Dari ngomong bahasa Inggris Menurut menu di Indonesia Nih, lihat akhirnya kita kedatangan pesulap dari Apa? Om Sulap Ini om Sulap ini, ini kesukaannya Kip Malah-malah, Kip Malah-malah, Kip Om Sulap Tapi om Sulap di sini ga mau sulap karena ga ada Kip Islan Islan, ga mau Layar Islan Jadi, Rama ini adalah salah satu producer film Asal Uang Panai Filmnya Uang Panai Terus yang baru lagi apa? Apa lagi? Anak muda palsu Hah? Anak muda palsu Anak muda palsu Kok ga nyampe bioskop ya? Nyampe Nyampe Dia ini producer terkenal di Makassar Tapi saya ga pernah diajak naik Gitu Gitu doang Gapapa kan kalo jadi artisnya biar-biar uang tambahan gitu Belajar dulu Islan 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 Sampai sekarang Terakhirnya aku dateng ke Makassar itu Tiga tahun yang lalu, ga salah ya Tiga tahun ya Dua tahun Dua tahun lalu Dua tahun lalu saya dateng ke Makassar Sampai sekarang saya masih menagih Kapan? Saya di calling jadi cameo deh Satu sini Gak usah mikirin bayaran Aku juga mau loh disuruh main Iya kirim gua tiket aja Kalo butuh anak kecil gitu juga bisa ya? Sesuai riders aja lah Kalo butuh Sesuai riders aja lah Iya Iya Bicara honor Bicara honor belakangan lah Kalo butuh pemain yang bahasa Inggrisnya Gimana gimana bagus ke dia Masa Iya Udah ketahuan nih udah keluar semuanya Jelas jelas Ada di saya juga orang Makassar Kita ada tujuan untuk kodokasi ya Kenapa abis ngomong apa? Abis ngomong bahasa Inggris Jadi harus kita mungkin ke airport harus Ada imigrasi dulu Jadi untuk temen-temen yang datang ke Makassar Jangan lupa kunjungi beberapa objek kerja wisata Salah satunya Selayat Island Aduh itu rasanya malu banget loh Udah kita lagi ngumpul keren-keren Tiba-tiba dia begini Wah jatoh nama gue udah bagus-bagusin Udah dibilang gue udah gandung orang Jerman Orang Arab Udah bagus tuh Iya parah yang gue bilang tadi Bini saya tuh kakeknya dari Jerman Udah bagus-bagus Oh iya kakek saya orang Jerman Terus Ferry ngomong bahasa Inggris lancar dengan ini Tiba-tiba selayar-selayar Tiba-tiba kenceng lagi Gue rasanya kayak lo gak usah ngomong Dadah Hero Dadah Hero Dadah Hero Bye-bye Dadah 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 Ah gemes Thank you saudara-saudaraku Terima kasih Terima kasih Bye-bye Dadah anakku Dadah anakku see you di Jakarta ya Dadah Oke jadi abang gak mau pegang kamera ini lagi Karena dia emosi Gara-gara tadi kita udah dadah-dadah Di depan tempat kopi Terus ternyata pas kita udah dadah-dadah Dengan santainya mereka Yaudah kita antar ke airport Ngapain kita dadah-dadah dari tadi Terus dia tiba-tiba abang Alasan untuk tidak memegang kamera vlog ini Sekarang kita langsung menuju ke airport Dan kalo itu tuh yang di depan Kayaknya mereka memuter lewat santai Ini Popsa bukan? Ya Popsa ini barang Kocit Bindomaret Tuh Popsa Ini Popsa tuh aku sengem banget dulu Waktu lagi hamil Kif gede-gedenya Aku makan di Popsa Itu makan Dia tuh kayak food court gitu Kita mau ambil Itol dulu Karena driver disini Punya 2 Itol sama kayak saya Samping aja Samping aja mbak Dok 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 Pinjem Itol Terima kasih Hahaha Ini pak Terima kasih bujang Ya Alhamdulillah udah sampe airport Eh udah ga ada barang kan? Udah ga ada kan tadi Ya ya udah Ada dos merah Oh ada Ada Wah si itu ya? Paso Itu gede banget Gimana karena? Waduh Ini berat sih Hahaha Gak Itu bisa Itu bisa sebelah kita bareng-bareng aja deh Ibu-ibu porter gue Hahaha Ini ga boleh pakai sepeda motor Mana sepeda motor? Tidak ada ya Dekat Ciko Satu Dua Tiga Gapapa ini aku pengaruh Ini lumayan Ini lumayan loh Lumayan Ilan bawah Baik jangan ketawa Hampe ujung Jangan jangan Hampe ujung pertahan Haris Haris Berat Berat Semua haris Terus Hahaha Aduh Perkara bawah ini Ga mau ada yang bantuin Biar kita jadi poter Apa? Nanti kan Cepat 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 Gapapa Gapapa lagi Cepat 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 Ini kata orang Emang seberat itu Beneran ini beratnya? Berat banget Aduh Dibilang ga ada barang Taunya ada barang Dan barang yang paling berat Justru itu Astaga Ini Balik balik Kebayangnya Cuma di sehari Itu blok Itu udah itol ga ada Bensin abis Memang bener bener Dicari papa Tau lah kalau Orang kesini carikan papa Berarti itolnya kasih dia aja Udah Kasih ada kata dia Gak tau dia yang Nyetem Gak tau gak liat Gak tau gak liat Ini kemarin itol Iya Kemarin disi 5 juta mau Oh ya Gak tau Gak mungkin Gak tau 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 Sekarang jam setengah 7 Dan kita di gate 4 Tapi sebelum kita ke gate 4 Gak ada salahnya kita berbelok kesini dulu guys Demi kepentingan perut-perut ini yang sudah mulai berontak liat tuh Oke Saatnya sekarang untuk pulang ke Jakarta ketemu kit Dan sedihnya adalah kita baru dapat kabar kalo kit itu tiba-tiba panas tinggi badannya 38,7 Tapi masih tetep maksa untuk jemput kita Jadi ya doain aja mudah-mudahan semuanya lancar sampai Jakarta Dan kit panasnya juga gak Gak panas Jadi kita bisa langsung pulang Selain perjalanannya lancar ya Gak ada halangan apapun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Udah sampai rumah Dan Sedih Sampai rumah Kifnya sakit Demam lagi Padahal besok mau tanding Minum obat lagi dulu ya Kifnya udah tidur akhirnya Dan sekarang Bunda dirinya tetep terjaga Karena panasnya masih 37,8 Takut naik Pokoknya Terimakasih ya Udah ikutin Dari Jakarta Makassar Makassar Jakarta Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya Ciao